Masih terkait penyandang disabilitas, ratusan tunagrahita di Kabupaten Berbas terdaftar sebagai pemilih pada pemilu 2019 mendatang. KPU Kabupaten Berbas menyatakan, meski terdaftar masuk dalam DPT, mereka belum memiliki hak pilih. Sebanyak 134 penyandang tunagrahita di Kabupaten Berbas tertulis di daftar pemilih tetap pemilu 2019 mendatang. Mereka terdaftar di DPT Pencocokan dan Penelitian atau Coklit yang dilakukan KPU. Meski masuk dalam daftar pemilihan tetap, para penyandang tunagrahita tersebut belum tentu dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini sesuai dengan peraturan KPU No. 11 tahun 2018 yang menyatakan bahwa salah satu syarat menjadi pemilih adalah sedang tidak terganggu jiwanya. Tunagrahita yang terdaftar di DPT dapat menggunakan hak pilihnya jika memenuhi syarat lain, yakni tidak ada keterangan dari dokter kejiwaan bahwa mereka tengah mengidap gangguan kejiwaan atau hilang ingatan. Akan tetapi jika ada yang bersangkutan dilarang untuk memberikan hak suaranya dalam pemilu di 2019 mendatang. Mereka tetap kita datang, selanjutnya mereka memenuhi syarat. Maksudnya mereka yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu kita data ya. Ada pun nanti mereka akan menggunakan hak pilihnya atau tidak, itu urusan yang bersangkutan. Jadi syarat untuk menjadi pemilih itu kan ada beberapa. Salah satunya berusia 17 tahun atau lebih atau pernah datang atau pernah kawin dan tidak sedang terganggu jiwanya. Di Kabupaten Brebes terdapat 134 orang penyandang Tunagrahita yang masuk dalam daftar pemilih tetap. Selama belum ada surat keterangan dari dokter, para penyandang disabilitas tersebut akan terdaftar sebagai pemilih sesuai dengan alamat KTP dan tidak dicabut hak politiknya. Triono Saifullah melaporkan untuk NET.